India dinilai mampu menangani pandemi COVID-19. Bahkan Indonesia pun belajar dari negara dengan penduduk 1,3 miliar ini. Namun tidak sampai pada peristiwa ini. Dalam satu hari, persebaran COVID-19 di India bahkan mencapai angka 370 ribu kasus perharinya. Akibatnya, rumah sakit pun kewalahan. Banyak pasien yang terlantar. Tak sedikit diantaranya yang meninggal. Hingga petugas krematorium pun angkat tangan dibuatnya. Meninggannya kasus COVID-19 di India tak lepas dari varian baru COVID-19, yakni varian Delta atau B.1.6.1.7.2. Varian asal India ini bahkan dapat menyebar dengan sangat cepat. Tak hanya di India, sejumlah varian lain pun juga ditemukan di negara lain, seperti Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil. Lalu kenapa varian-varian baru tersebut banyak bermunculan sekarang? Ini adalah virus. Dan ini adalah inangnya. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia, virus akan menempel pada sel inangnya, kemudian menguasai dan merusak sel tersebut. Namun, proses ini dapat dilawan oleh sistem kekebalan tubuh jika tubuh memiliki imun yang baik. Setiap virus memiliki informasi genetik berupa huruf-huruf. Agar bisa bertahan, virus pun berkembang biak dengan mereplikasi diri. Mereka membuat salinan dari informasi genetik tersebut. Saat mereplikasi diri, kesalahan dalam penyalinan pun dapat terjadi secara acak. Kesalahan itu dapat berupa penambahan, pengurangan, dan penggantian huruf. Inilah yang disebut mutasi. Mutasi dari virus dapat menghasilkan varian baru, yang bisa saja jauh lebih menular dan berbahaya dari varian sebelumnya. Karena sekitar 40%-an itu justru membuat virus itu mati. Sekitar 30% membuat virus itu lebih lemah. Dan sekitar 20%-an membuat virus itu tidak berubah apa-apa. Tidak tambah kuat, tidak tambah lemah, tetap tidak berubah seperti sebelumnya. Nah, jadi hanya sekitar 4-5% saja dari mutasi-mutasi yang terjadi yang menyebabkan virus itu tambah fit. Tapi kita harus ingat yang 4-5% itu adalah yang terpilih. Jadi istilahnya cream of the cream, hasil seleksi kan. Nah, itu yang kemudian 45% itu ditambah tadi yang 20% ini tidak berubah apa-apa. Itu yang kemudian akan lolos. Dan kemudian kalau ada kesempatan, dia bisa menyebar dan menginfeksi sel-sel baru. Saat ini COVID-19 telah banyak bermutasi. Bahkan WHO telah mengklasifikasikan 4 diantaranya termasuk ke dalam variant of concern atau varian yang berbahaya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah vaksin yang ada sekarang ini mampu melawan virus dan juga varian yang ada tersebut? Ya, tadi saya beri contoh ya, dikaji di Afrika Selatan waktu itu. Terjadi penurunan efekasi. Ya, sekitar 10-20%. Efekasi dari beberapa jenis vaksin, tidak cuma satu. Tetapi walaupun turun 10-20%, penurunan itu belum sampai menyebabkan efekasi di bawah 50%. Ya, jadi arahan WHO juga menyebutkan, selama vaksin itu masih memiliki efekasi di atas 50%, maka dia bisa, masih tetap bisa dipergunakan untuk pencegahan. Selama pandemi masih ada, selama itu pula virus akan tetap meruplika diri. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghentikan varian baru adalah dengan cara menghentikan perkembangan virus itu sendiri. Gampangnya dengan cara menerapkan program kesehatan. Jangan tertulak dan jangan menularkan. Yang menjadi masalah sekarang adalah vaksinasi yang dilakukan belum cukup masif, sehingga masih jauh dari target herd immunity yang ingin dicapai. Tak semua negara mendapatkan akses vaksin yang setara. Dan jelas, kondisi ini hanya menambah waktu bagi virus untuk bermutasi.